Inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Yohana Margareta. Usai menghadiri orasi pengukuhan Profesor Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung melakukan peninjauan ke sejumlah laboratorium riset milik Kementan di Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Laboratorium pertama yang dikunjunginya yakni laboratorium di Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian di Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Di laboratorium ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan diskusi dengan para peneliti dan melihat langsung proses penelitian bawang putih. Usai berdikusi soal bawang putih ini, Mentan juga mengunjungi Pusat Genom Pertanian Indonesia atau Pangkalan Data Penelitian Pertanian. Diharapkan pangkalan data ini dapat menyelesaikan sejumlah masalah pertanian sekaligus mendukung percepatan program pemulihan sejumlah komoditas pertanian penting di Indonesia. Saya tentu berharap ya semuanya masalah sebenarnya yang bisa kita pecahkan dengan pendekatan akademik ya, seperti pendekatan sains melalui riset yang benar, tentu harus ada jalan keluar. Berarti area pertanaman juga harus dipastikan kembali Pak ya untuk bisa mencapai maksimal? Ya pasti, pasti. Gak mungkin. Ya kita gak boleh salah penerapan, kasihan pertaniannya nanti ya.